Kewasan Pantai Gelaga di kecematan Temon, Kulonproko, Yogyakarta, ramai dibadati pengunjung. Ramean sudah terlihat sejak tempat pemutahan retribusi atau TPR, lantaran terjadi antrean kendaraan bermotor hingga 500 meter. Kepadatan wisatawan juga terlihat di pintu masuk menuju lokasi pemecah ombak Pantai Gelaga. Koordinator tempat pemutahan retribusi Pantai Gelaga menjelaskan, jumlah pengunjung hingga siang mencapai lebih dari 9.000 orang. Pengelola memprediksi jumlah wisatawan tembus 15.000 orang. Mayoritas wisatawan Pantai Gelaga berasal dari luar Kulonproko. Petugas TPR memprediksi lonjakan pengunjung tahun ini di latar belakangnya sejumlah hal. Di antaranya, kondisi pandemi COVID-19 yang mulai membaik. Disusul dengan adanya kelonggaran aturan mudik lebaran. Sampai saat ini sudah 9.000 lebih lah. Itu untuk hari ini aja? Iya, untuk hari ini sampai jam segini. Ya, prediksi harapan kita ya 15 lebih, tapi mungkin sekitar itulah. Tahun lalu jauh sekali. Tahun lalu itu tertinggi, itu 11.000. Hari rayanya terlalu pendek dari liburnya. Itu kita pas hari minggu aja yang dapat banyak 11.000. Salah satu pengunjung asal Bogor, Jawa Barat mengaku baru pertama kali berwisata di Pantai Gelaga. Meski harus sedikit mengantre saat hendak masuk, namun wisata murah meriah ini cukup menyenangkan baginya. Tadi habis dari tempat saudara, silaturahmi, pengen tau sini aja, belum keras. Berarti baru pertama kali ya? Ya, salah namanya lebaran ya maklumin. Tadi berarti sempat ngalamin macet waktu masuk? Ya, sebetulah. Biasa lebih masuk aja. Tapi bentar berarti ya? Iya, murah meriah. Murah meriah emang cukup 6.000 rupiah. Turan, refreshing. Kalian jalan. Banyaknya wisatawan yang datang berkunjung membuat petugas SAR kewalahan. Satlin Mas Rescue istimewa wilayah 5 Kulon Progo yang bertugas melakukan pengamanan dibuat kewalahan karena minimnya jumlah personel. Subjumlah pengunjung pun terlihat melewati garis batas keamanan pantai dan bermain air hingga ke bibir pantai.